Fakta menarik setelah Vietnam dipecundangi Raja Piala AFF Thailand. Rekor apik Vietnam, asuhan Park Hang Seo, yang belum pernah kalah dari tim Asia Tenggara, ternodai di leg 1 semifinal Piala AFF 2020. Sebab, The Golden Star kalah 0-2 dari Thailand di National Stadium, Singapura, Kamis 23 Desember 2021. Sejak melakoni pertandingan resmi pertamanya, sebagai juru taktik Vietnam, pada tanggal 14 November tahun 2017 melawan Afganistan, Park Hang Seo sudah menjalani 19 laga melawan tim Asia Tenggara. Park Hang Seo mencatatkan 14 kemenangan dan 5 seri. Hanya ada 4 tim Asia Tenggara yang dapat menahan imbang Vietnam asuhan Park Hang Seo. Tim-tim itu adalah Myanmar, Malaysia, Thailand, dua kali menahan imbang Vietnam dan Indonesia. Namun, catatan apik Park Hang Seo atas tim Asia Tenggara rusak pada laga ke-20. Thailand menjadi tim Asia Tenggara pertama yang mengalahkan Vietnam asuhan Park Hang Seo. Kekalahan ini tidak terjadi secara kebetulan. Sebab, Thailand memang tampil apik pada pertandingan semifinal leg 1 Piala AFF 2020, terutama pada babak pertama. Bagaimana tidak, Thailand bisa mencetak gol dalam kurun waktu 9 menit pada babak pertama. Gol-gol Thailand dibuat canatip Songkresin, menit 14 dan menit 23. Setelah unggul, Thailand berusaha mengontrol jalannya permainan. Vietnam pun berupaya untuk mengejar defisit gol hingga menit terakhir. Sayang, dua tembakan tepat sasaran Vietnam tidak ada yang berbuah hasil. Vietnam bahkan bisa kalah lebih telak dalam pertandingan ini. Akan tetapi, canatip gagal mencetak gol ketiganya dari titik putih pada babak kedua. Kini, rekor Park Hang Seo sudah sirna. Tetapi Vietnam masih punya harapan untuk lolos ke final Piala AFF 2020 dengan beberapa catatan. Vietnam bisa langsung ke final jika menang dengan skor minimal 3-0 pada leg 2 yang akan berlangsung di National Stadium, Minggu 26 Desember 2021, malam week. Tidak berlakunya aturan gol tandang di Piala AFF 2020 bisa menjadi keuntungan bagi Vietnam pada leg 2. selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih. Terima kasih.